Uji di tanggal 25 boleh, jadi kalau kita mau men-set bahwa dua kolom ini harus unik, kita bilang unik saja. Tidak perlu diset sebagai primary key yang komposit, multi kolom primary key. Semua ada referencingnya, kalau teman-teman mau explore, misalnya tentang unik together itu, meta itu apa dan seterusnya, ada link-linknya, saya selalu dicantumkan di slide-nya. Oke, bosan dengarin saya ngomong? Sekarang optinya kode ini. Nomor biasa, pastikan teman-teman berada di dalam virtual environment-nya, jadi di dalam sebelah kiri ada nama virtual environment-nya. Kalau belum, kalau lupa, belum ingat caranya, ini adalah caranya kalau di mechanical windows ada source screen activate, kalau di windows ada script activate. Kalau mau keluar dari virtual environment, nama komennya adalah deactivate, kebalikannya activate. Oke, tadi sudah di atas membuat satu project, sekarang buat project baru. Jadi di direktori yang lain, kita akan buat project baru. Jadi bisa jadi setara sama project yang tadi, namanya apa ya? Dari web API. Sekarang kita membuat project baru, namanya sistem informasi anak. Sistem informasi sekolah TK. SIS TK. Jadi kita buat dulu projectnya. Oke. Kemudian, Jeno secara bawaan, dia sudah ada beberapa data-data yang perlu ditambahkan di dalam database. Kita butuh menjalankan perintah ini, Python, MeritStick.py, Migrate. Perintah itu dijalankan di mana? Di dalam direktori yang ada MeritStick.py. Jadi kalau dilihat di sini, di dalam projectnya, ada capnya, ada konfigurasinya, ada file namanya manage.py. Ini adalah script yang akan kita panggil terus-menerus untuk jalankan jengonya, untuk lakukan migrasi ke database, dan seterusnya. Makanya tadi kalau saya tulis di situ, python, spasi manage.py, spasi migrate. Artinya perintah ini harus dijalankan di direktori di mana di situ ada file namanya manage.py. Begitu kita upgrade, dia akan ada sejumlah output bahwa sudah terbuat autentikasi table, terbuat, dan beberapa yang di atas. kemudian di tahap berikutnya, baru kita membuat app-nya. Setelah kita membuat project, di dalamnya ada app. Di dalam aplikasi ini, saya mau nama aplikasi ini adalah sekolah. Jadi kita membuat app namanya sekolah, caranya python, spasi manage.py, spasi startapp, spasi sekolah. Kalau project di startapp yang jenggo admin, kenapa? Karena di situ belum ada file manage.py. File manage.py baru ada setelah projectnya jadi. Sebetulnya startapp juga ada di dalam jenggo admin. Cuma saya mau agar teman-teman tau aja bahwa startapp juga ada di dalam manage.py. Makanya itu berada di dalam direktori yang sudah kita definisikan di dalam projectnya. Sudah? Projectnya sudah? Appnya sudah? Oke. Kemudian app tersebut harus kita daftarkan ke dalam file namanya settings.py. Kita harus tambahkan nama aplikasinya. Titik di dalam nama aplikasinya ada sebuah file namanya apps.py. Kalau teman-teman buka, di dalamnya ada konfigurasi namanya sekolah config. By default, kalau nama appnya sekolah, konfignya adalah sekolah config. Kalau nama appnya data, maka konfignya adalah data config dan seterusnya. Itu nama patternnya begitu. Sorry? Yes, sebentar dulu dulu. Eh ini, saya tadi nggak bisa apai terlihat scriptnya. Oke. Terus saya coba virtual environment. Itu sama nggak? Kita bikin virtual environment. Jadi, coba pada virtual environment. Habis gitu. Sebagi ya. Habis gitu kan kita masuk ke dalam web. Saya aktifkan. virtual environment. Kemudian, saya aktifkan virtual environment-nya. Jadi, source. Min. Activate. Kemudian, saya cek versi python-nya. Ini disitu akan muncul versi python-nya berapa. Kalau selama versi python-nya 3 sih nggak ada masalah sih. Kode-nya harusnya di python versi 2 bisa, di python versi 3 bisa. Nggak jadi problem sih. Nanti tinggal kalau misalnya ada comment yang nggak jalan, kasih tahu saya. Saya coba carikan perbaikan. Jadi, saya lanjut sedikit ya. Ini adalah file settings-nya. Kalau dibuka istilah begini. Cari bagian install apps. Kita tambahkan di bagian paling atas, nggak paling gampang. Kita tambahkan langsung. Namanya sekolah.apps. Jadi, sekolah adalah nama jango app-nya. Di dalamnya ada apps. Ini adalah nama file-nya atau nama package-nya. Di dalamnya ada config-nya. Sekolah config. Itu yang kita masukkan ke dalam install app. Nah, harus di save. Oke. Habis di save. Terus, kita masih pakai manage.py terus. Kali ini kita akan melihat. Tadi kita sudah sempat migrate tabel-tabel bawaan dari jango. Makanya kalau kita mau lihat. Sudah ada apa saja ya migrasinya. Kita pakai comment-nya adalah item manage.py so-migration. Kalau sekolahnya tadi, apps-nya sudah terdaftar. Maka akan muncul di situ apps sekolah. Belum ada migration-nya. Kalau sekolahnya belum terdaftar. Maka tidak akan muncul sekolah. Saya ngomong apa. Kita ketik saja biar kita bingung. Jadi kalau aplikasi sekolahnya sudah terdaftar. Ini adalah bawaan-bawaan. Admin itu bawaan dari janggonya. Auth authentication bawaan dari janggonya. Kalau kita tadi sudah mendaftarkan aplikasi kita namanya sekolah. Maka akan muncul di sini nama aplikasinya yaitu sekolah. Mungkin teman-teman masih kosong. Di situ tidak ada migration-nya. Tulisannya apa ya? No Migration. No Migration. Jadi masih belum. Karena kita belum mulai No Migration tak apa-apa. Kita lanjut lagi. Kita ngebut karena waktunya cuma dikasih sedikit. Oke. Kita masuk ke pembuatan tabel. Kita akan membuat tabel isinya siswanya. Jadi kita akan membuat kelas siswa. Ada tabelnya seperti itu. Kalau bingung ini mau dicatat di sebelah mana ya? Ini akan dicatat di dalam models.py. Ada siswa. Ini siswa. Jadi file yang harus diedit adalah nama file-nya models.py. Kita akan membuat sebuah kelas siswa. Jadi karena kita pakai ORM. Maka nanti setelah kelas ini kita buat. Kita akan punya tabel namanya siswa. Karena kita punya project namanya. Eh sorry. Kita punya app namanya sekolah. Maka yang muncul tabelnya nanti adalah sekolah underscore siswa. Jadi nama tabel di dalam jenggo. Ada namanya dulu. Garis bawang. Nama tabelnya. Kita lihat bahwa fieldnya lebih jelas mana ya. Membaca ini atau membaca ini. Terima kasih. Terima kasih.